Pemirsa menyantap camilan pisang bakar biasanya menggunakan coklat, selai, ataupun keju. Namun ada yang berbeda dengan pisang tajopit. Pisang yang sudah dibakar disantap dengan kuah nangka. Aroma bakaran menambah rasa gurih dan nikmat pisang saat berada di mulut. Inilah kuliner pisang tajopit khas kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Salah satu penjual pisang tajopit berada di lapangan food court Jalan Sultan Abdul Jalil. Siapa sangka kuliner kudapan yang satu ini masih ramai digandrungi warga di saat pandemi. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Sebelumnya pisang digeprek terlebih dahulu agar menjadi lebar. Selanjutnya pisang dibakar menggunakan arang sampai kehitaman dan menimbulkan aroma wangi dan sedap. Terakhir pisang disiram kuah nangka yang kuahnya berasal dari santan dan gula merah asli. Perpaduan aroma pisang bakar yang wangi dan kuah nangka yang gurih semakin menambah cita rasa di mulut. Sangat enak. Apalagi dia kuahnya dipadukan dengan kuah nangka gitu. Terasa manisnya, lemaknya. Kalau untuk sore disini cukup banyak yang menikmatinya. Harga pisang tajopit juga terbilang murah. Cukup merokok kocek 5.000 rupiah saja, Anda sudah bisa menikmati satu porsi kudapan pisang tajopit yang lezat. Siapa sangka penikmat kuliner pisang tajopit? Datang dari berbagai daerah seperti Medan, Kisaran, dan Rantau Parapan. Bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk mencoba? Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Tunel Amri, Ayus Melaporkan.